Halo bun, yuk simak kapan harus khawatir ketika anak susah makan nasi Tonton video ini sampai habis yuk bun Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Hai bunda, pernahkah bunda mengalami anak yang susah makan nasi? Sebagai orang tua, kita tentu pernah mengalami masalah ini bukan? Nasi merupakan salah satu makanan pokok yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak Oleh karena itu, kita harus waspada ketika anak susah untuk makan nasi Namun pertanyaannya, kapan kita harus khawatir jika anak susah makan nasi? Setiap kali anak menolak makan nasi, haruskah kita langsung khawatir? Jawabannya tidak selalu bun Jika anak menolak makan nasi hanya sesekali Katakanlah, hanya beberapa kali dalam seminggu Bunda tidak perlu merasa khawatir Namun, jika anak berkali-kali menolak makan nasi selama beberapa hari Atau bahkan berminggu-minggu secara berkurut-kurut Nah, ini baru bunda harus mulai khawatir Anak yang sulit makan nasi secara konsisten dapat menyebabkan gangguan kesehatan Seperti kurang gizi dan kurang energi Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan Serta melemahkan daya tahan tubuh anak Selain itu, jika anak terus-menerus menolak makan nasi Mungkin ada masalah kesehatan di baliknya Misalnya, masalah gizi atau sakit tenggorokan yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada anak saat makan Jadi, jika anak bunda bermasalah dengan makanan nasi Dengan terjadi terus-menerus, segeralah konsultasikan ke dokter atau ahli gizi Seorang dokter atau ahli gizi dapat membantu bunda menentukan Apakah anak memerlukan suplemen atau perawatan khusus untuk masalah ini Ingatlah untuk terus memberikan anak bunda makanan yang sehat dan bergizi Selain itu, usahakan untuk menawarkan variasi makanan yang disukai anak Agar dah bosan dengan menu yang sama Ingatlah bahwa sebagai orang tua, kita harus selalu memperhatikan kesehatan dan gizi anak Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Jika bunda mengkhawatirkan kondisi anak bunda Semoga video ini bisa membantu mengatasi masalah bunda ya Nah, itulah kapan harus merasa khawatir ketika anak bunda susah makan Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1 sampai 15 tahun Bunda bisa beri website resmi www.madu369.com atau waadmin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bund Agar tidak ketinggalan Sudah bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah